Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kumania, salam satu hobi Salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara Khususnya pecinta perkutut lokal alam Poros sedulurku dan poros sahabatku Dimanapun sedulurku dan poros sahabatku berada Semoga poros sedulur dan poros sahabat diberikan kesehatan Diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki Dijauhkan dari wabah penyakit dan tetap pelindungan Allah SWT Amin, amin, ya Rp. 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 Oke sedulurku ya, poros sahabatku Pada kesempatan kali ini saya, Cainara Goparsito Akan berbagi tips kepada dulur-dulur dan poros sahabat Yaitu bagaimana kita akan menjenakan burung perkutut Yang baru beli dari ombyoan ataupun burung dari pikat Jadi untuk menjenakan memang banyak sekali Untuk cara-caranya ya Jadi kemarin saya juga sudah membagikan tips kepada dulur-dulur dan poros sahabat Untuk menjenakan dengan cara memang pakai sangkar layang ya Tapi pada kesempatan kali ini lor ya Ini saya bagikan ke dulur-dulur dan poros sahabat Yaitu pakai sangkar kecil lor ya Jadi sebesar segini lor Nah, ini Teori ini Ini kita Menjenakan dengan burung perkutut Dengan sangkar Seukuran kecil ya Seukuran burung pelenjak ataupun burung cimblek ya Ini sangkarnya ya Ini kecil Jadi lor ya Kita menjenakan dengan sangkar seperti ini Ya Fungsinya Fungsinya untuk apa Kok kita harus Pakai sangkar kecil seperti ini Karena gini lor Kalau burung ya Yang baru Ataupun burung baru beli dari Om Yoan ya Kalau kita pakai sangkar kecil seperti ini Ini kan Kalau mau bergerak Itu emang kan tidak bebas ya lor ya Karena apa Karena sangkarnya kecil Ya justru itu Itu bisa untuk mempercepat Ya untuk mempercepat Untuk menjenakan burung yang Masih gelabakan ataupun masih giras ya Jadi seperti ini lor Nah Jadi Kita cobalah Kita coba untuk Pakai sangkar kecil seperti ini Terus gini Jadi langkah Yang harus kita perhatikan Ya lor ya Jadi Langkah ini Perlu kita perhatikan Ya Burung baru kita beli Kalau bisa Ya Sebelum kita taruh sangkar kecil seperti ini Ataupun sangkar seukuran Burung Penjak ya Dulur-dulur dan para sahabat Kalau beli perkutur Dari ombyokan Ataupun dari pikat Itu kalau bisa Beli dua ekor dulu ya Ini langkah ini Perhatikan lor ya Ini penting ya Beli dua ekor Lalu Setelah kita beli dua ekor Sampai rumah ya Burung ya Yang dua ekor itu Kita jadikan satu ya lor ya Kita jadikan satu Di Sangkar ram Ya Sangkar ram Ataupun sangkar jeruji Yang sangkar biasanya Buat labet Yang untuk ternak itu loh Kan besar Ya itu jadikan satu dulu ya Di sangkar itu Biar apa Biar nanti burungnya beradaptasi dulu Biar nanti Kita kasih makan Kita kasih minum Gitu aja lah Biar burung itu beradaptasi dulu ya Kita kasih makan Kita kasih minum Nah itu didiamkan ya Pas disangkar ram itu Disangkar Seperti Untuk betenak labet itu ya Penting kita kasih makan Kita kasih minum ya Kita diamkan Selama Satu bulan Ya Satu bulan Karena proses menjenakan Kalau burung Dari alam Apalagi dari Ombyuan Dari penjaring itu Gesitnya bukan main lor ya Jadi itu kita diamkan Satu bulan Setelah itu ya Kita ambil satu ya Kita taruh sangkar Sangkar kecil seperti ini Nah setelah kita taruh Sangkar kecil seperti ini Untuk langkah berikutnya ya Untuk langkah berikutnya Kalau bisa Kita mandikan ya Kita mandikan Setiap pagi Itu Satu minggu Tiga kali Ya Satu minggu Tiga kali Jadi Kita mandikan Senin Ya kita Terus Rabu Terus Selanjutnya kita Jumat Nah Senin Rabu Jumat Jadi Satu minggu Tiga kali Terus kita taruh Sangkar kecil seperti ini Ya Ini proses menjinakan lor ya Kita proses menjinakan Kalau masalah penggacoran Kalau burung itu jinak Pasti burung itu akan gacor Ya Jadi kita menjinakan pakai Sangkar kecil seperti ini Karena Menjinakan itu kan Cara-caranya Itu banyak sekali lor Sebetulnya ya Tapi Tapi dulur-dulur dan Por sahabat Kalau mau menjinakan Pakai sangkar kecil Seperti ini Pengalaman saya lor ya Ini pengalaman saya Makanya Ini saya bagikan Ke dulur-dulur dan por sahabat Ya Nanti bisa dicoba Nanti bisa dipraktekkan Betul atau tidak Ya Jadi Tips ini lor ya Tips ini Sangat Sepele Tapi sangat penting Ya Untuk menjinakan burung Perkutut Yang masih gesit Ataupun masih Kelabakan Ya Kita pakai sangkar Seperti ini Terus Jangan lupa lor ya Pas waktu sore Pas waktu sore ya Pas kita pulang aktivitas Ataupun malam Pas kita longgar ya Waktu longgarnya kita Kita mencoba Tangan kita Kita basahi Pakai air itu lor Terus Kita masukkan gini Nah Kita masukkan gini Terus Kita lor seperti ini lor ya Nah Ini kan agak gesih lor Ini belum-belum Menjinak banget ini Kita lor seperti ini Pas waktu sore hari Pas kita longgar saja ya Kita longgar Tangan kita Kita masukkan Biar apa Biar si burung perkutut itu Tahu Ya Tahu Doronya itu siapa Tuanya itu siapa Terus Keringat kita Itu kan Nanti akan Apa itu Menyangat ke burung perkutut Oh ya ini doro saya Kan dari keringat kita itu Seperti itu lor ya Jadi nanti Bisa dicoba Ya Di rumah Ya Untuk dulur-dulur dan Puan sahabat Alasinya gimana ya Nanti bisa Tinggalkan komen Nah Itu lor ya Jadi Burung yang masih gesit Masih kelabakan Itu Wah Banget Gimana ya Kalau kita itu Melihat burung gesit Atau burung kelabakan Ya sekiranya kita kan Biasanya Kalau kita berpikir Wah kita terbangkan Kan gitu Ya Karena burung gesit Ataupun kelabakan Tapi kalau burung anteng Tenang Kan kita ya juga Senang talur ya Jadi Burung itu Sebelum kita Menggacorkan Ya Kita Menjenakan dulu Dengan Menjenakan itu Memang caranya Nanti Dari video kemarin Juga saya jelaskan ya Untuk menjenakan Dengan sangkar layang Itu juga Bisa ya Jadi Untuk sangkar layang Video yang kemarin ya Sudah saya upload Terus Kedua Kita pakai Sangkar kecil Seperti ini ya Seukuran Sangkar Renjak Ataupun Sangkar burung Jemlek ya Jadi Nanti kalau masalah Penggacoran Nanti Burung perkut itu Mengikuti Karena apa Burung Sudah jinak Ya Kita menjenakan dulu lah Nah seperti itu Oke dulur ya Itu dulu Kesempatan kali ini Semoga ilmu ini Bermanfaat ya Kedulu-dulu Dan baru sahabat Salam Kungman ya Salam Satu B Salam Seduluran Salam Persaudaraan Seluruh Nusantara Khususnya Percinta Bar Kutulukalalam Ramintan Maret Kompot Senggap Sementara Terkulau Akhir Kham Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses